Intro Hai Capricorn, semoga sehat selalu Kali ini saya reading energi Capricorn ya Perubahan Capricorn saat ini dan ke depannya Bacaan sangat umum, tidak akan cocok untuk semua Capricorn Teman-teman harus nonton juga bacaan Zodiac Sun, Moon, Ascendant atau Rising teman-teman Siapa tahu ada yang cocok ya Capricorn Perubahan Capricorn saat ini dan ke depannya Perubahan Capricorn saat ini dan ke depannya Bacaan ini berlaku kapan saja ya teman-teman Untuk melihat perubahan teman-teman saat ini dan ke depannya Maka video ini, bacaan ini bisa membantu teman-teman Dan semoga membantu ya Growth Happiness Capricorn Honey's Tea Oke Capricorn The Moon The Magician Temperance Page of Pentacles Capricorn Fokus energi Capricorn adalah Page of Pentacles Artinya di masa sebelumnya dan saat ini Capricorn sedang menempuh pendidikan Ada ilmu baru yang dipelajari Ada pendidikan yang sedang dijalani Ini bisa banyak pendidikan ya teman-teman Termasak misalnya Belajar menjahit misalnya Atau belajar ilmu trading Ilmu bisnis Atau pendidikan formal Atau belajar di Pondok misalnya Dengan guru spiritual Banyak hal Dengan Page of Pentacles Pembelajaran ini memang dengan biaya Artinya disini Capricorn membiayai pendidikannya sendiri Oke Capricorn adalah seorang siswa Meskipun usianya sudah banyak Tetap saja siswa Disini energinya saya lihat ya Oke di masa sebelumnya ada growth Dan The Moon Ini terlihat Capricorn berada di balik layar Ada perkembangan Ada ekspansi Ada upaya Capricorn untuk Mengembangkan dirinya Mengembangkan pengetahuannya Keilmuannya Memperluas kesadarannya Dan kebijaksanaannya Dan perjuangan ini Tidak mudah ya teman-teman Karena perjuangan Capricorn ini Di masa sebelumnya Adalah pendidikan emosional Oke Capricorn berusaha untuk Tidak menyombongkan Ilmu pengetahuannya Tetapi tetap menggali Dan mempelajari Dan membuat pengetahuannya Lebih tinggi ya Dan The Moon Menarik diri Jadi Capricorn terlihat disini Menarik diri untuk Belajar banyak hal Dan periode ini mungkin Sudah dilewati Capricorn Sejak masa pandemi kemarin Sampai dengan titik saat ini Masih belum selesai Tetapi sudah saatnya Turun gunung nih Capricorn Tinggal menunggu waktu Karena disini sudah ada Kartu happiness dan magician Oke Di masa sebelumnya Capricorn merasa Diabaikan Merasa terbuang Merasa diacuhkan Merasa tidak diakui Entah ini dalam lingkup mana saja Ada rasa itu Yang saya bisa rasakan Dari energi ini Sehingga Capricorn berusaha Untuk Mencari Makna kehidupan Untuk menemukan Nilai-nilai yang berharga Di dalam kehidupannya Yang tujuannya Untuk Capricorn tunjukkan Kepada orang-orang Yang mengabaikannya Menghinanya Atau Menjauhinya Di masa sebelumnya Bahwa Capricorn adalah Seseorang yang berharga Yang patut diakui Keberadaannya Ini semuanya adalah Bentuk Pelatihan emosional Capricorn ya Itu Sudah dilalui Capricorn Dan apa yang dilalui Capricorn Saat itu Mempengaruhi perubahan Capricorn Saat ini Nah disini ada happiness Ya Capricorn saat ini Perubahannya Lebih bahagia Lebih mudah untuk bahagia Kalau dulu itu sulit banget Untuk membahagiakan Capricorn Atau Capricorn Rasanya sulit Untuk membahagiakan dirinya Tapi saat ini Capricorn Mudah untuk bahagia Hal-hal yang sederhana Capricorn rasa bisa bahagia Hal-hal yang simple Hal-hal yang Seadanya Apa adanya Itu Justru Bisa membuat Capricorn itu Bahagia luar biasa Nah perubahan Capricorn yang lain Dengan adanya The Magician Capricorn sudah bisa Mengendalikan emosionalnya Atau menyembunyikan emosionalnya Kalau dulu Capricorn adalah seseorang Yang gak bisa Menyembunyikan Perasaannya Kalau gak suka Ya Capricorn akan ngomong Gak suka gitu Kalau buruk ya Capricorn akan ngomong Buruk Seperti Pimpinan yang Arogan Ya Layaknya seperti itu Karena Capricorn itu kan Dipengaruhi energi Saturnus Nah disini energi Capricorn Lebih slowly Lebih Fleksibel Dan Lebih bisa berbaur Dalam situasi dan keadaan Suasana apapun Kesannya memang tricky Tetapi Kalau saya merasakan Ini adalah kemampuan Capricorn Yang sudah berhasil Mencapai Tingkat pengendalian Consciousnessnya Atau pengendalian Emosionalnya Berkah dari Pembelajaran Yang sudah Dilalui oleh Capricorn Selama ini Oke Capricorn menemukan Banyak potensi Di dalam dirinya Capricorn Melihat dirinya Begitu berharga Karena memiliki Banyak kemampuan Yang tidak dimiliki Oleh orang-orang Yang menghinanya Yang menjauhinya Yang mengabaikannya Dulu Nah inilah Yang membuat Capricorn Bisa tertawa Bahagia Bangga Berdiri dengan tegak Menghadapi Musuh-musuhnya Atau orang-orang Yang membencinya Orang-orang Yang menjauhinya Yang mengabaikannya Di masa sebelumnya Oke Kebahagiaan Capricorn Inilah yang bisa Membuat Atau membalikkan Suasana Mereka yang Dulunya itu Menjauhi Capricorn Kini Ketarik oleh Energi kebahagiaan Capricorn Karena mereka Melihat Capricorn Sekarang ini Sudah Stabil Dari sisi emosional Kemudian Sudah bahagia Apapun Gambaran mereka Tentang kebahagiaan Misalnya mereka Menggambarkan Kebahagiaan itu Harus punya Harta Mobil Ataupun Rumah Tempat tinggal Yang Layak Contohnya Bisa kita Lihat Selegram Yang punya Akun Instagram Dengan Jutaan Follower Atau Artis Yang punya Jutaan Follower Di Instagram Banyak Pengikut Pengikutnya Para pengikut Pengikutnya Memiliki Standar Kebahagiaan Seperti Idolanya Yaitu Selegram Yang dia Follow Jadi kita Lihat Selegram Yang di Follow Postingannya Seperti Apa Seperti itulah Gambaran Orang-orang Yang saat ini Memandang Capricorn Karena Capricorn ini Seperti Layaknya Figur Yang patut Untuk Dikagumi Saat ini Oke Capricorn Kebahagiaan Capricorn Disini Bisa Membuat Orang-orang Bertepuk Tangan Ya Ini kan The Magician Yang bisa Sulap Gambarannya Seperti itu Bagaimana Capricorn Bisa Menunjukkan Bakatnya Maka Orang-orang Yang melihat Itu Berdecak Kagum Wow Dan bertepuk Tangan Ya ini Situasi Perubahan Capricorn Saat ini Oke Bisa Menarik Orang-orang Yang dulunya Gak suka Menjadi Suka Orang-orang Yang dulunya Menjauh Menjadi Mendekat Tetapi Tetap Saja The Magician Capricorn Tahu Bahwa mereka Bertepuk Tangan Hanya melihat Potensi Dan Kemampuan Bakat Capricorn Tidak Sepenuhnya Menyukai Diri Capricorn Apa adanya Capricorn Menyadari Kalau tanpa Bakat Dan potensi Ini Maka Capricorn Akan Kembali Seperti Dulu Diabaikan Diacuhkan Dicuekin Tapi Capricorn 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 Sudah berhasil Merubah Dirinya Menemukan Potensi Bakat Hal-hal Yang berharga Di dalam Dirinya Oke Dan ini Bakat Dan potensi Ini Akan bisa Selamanya Kalau Capricorn Bisa Menjaganya Tentu saja Kebahagiaan Kesedihan Harta Uang Orang-orang Yang dicintai Datangnya Dari Yang Maha Kuasa Dan bisa diambil Kapan saja Oleh Yang Maha Kuasa Tetapi Itu akan Bisa Bertahan Semaksimalnya Dipertahankan Oleh Capricorn Jika Capricorn Di sini Bisa tetap Low profile Ya Tadi di awal Saya katakan Tetaplah Menjadi siswa Tetaplah Menjadi Seseorang Yang humble Rendah Hati Ya Tetaplah Haus Akan ilmu Pengetahuan Ya Capricorn Oke Tetap Belajar Terus Belajar Dari pengalaman Belajar Dari hal-hal Yang datang Ya Capricorn Oke Kemudian Kedepannya Membentuk Perubahan Diri Capricorn Menjadi Manusia Yang lebih Jujur Oke Tetapi Kejujuran Ini Dengan Kartu Temperance Tujuannya Adalah Untuk Menyembuhkan Untuk Menetralkan Apapun Yang dikatakan Capricorn Bukan berarti Ngejudge Seseorang Seperti Bagaimana Capricorn Diperlakukan Dulu Tidak Seperti Itu Tetapi Apa yang Dikatakan Capricorn Lebih Kepada Apa yang Capricorn Ketahui Dan Apa yang Capricorn Alami Dulunya Dan Capricorn Tahu Situasinya Sehingga Apapun Yang dikatakan Capricorn Walaupun Itu Kejujuran Itu Adalah Bentuk Realistis Tergantung Bagaimana Orang Lain Menilai Mungkin Orang Orang Melihat Capricorn Sebagai Orang Yang Sarkastik Atau Arogan Tetapi Tidak Seperti Itu Karena Energinya Temperance Energinya Adalah Memberikan Penyembuhan Oke Dan Kedepannya Perubahan Capricorn Selalu Mengharapkan Kebenaran Dari Orang Lain Dan Orang Lain Juga Bisa Mengharapkan Kebenaran Darinya Capricorn Mengharapkan Kejujuran Dari Orang Lain Dan Orang Lain Juga Bisa Mengharapkan Kejujuran Dari Capricorn Oke Jadi Kedepannya Pun Capricorn Disini Akan Memilih Orang Orang Yang Bisa Jujur Terhadap Capricorn Tidak Lagi Ingin Berada Dalam Circle Orang Orang Yang Penuh Dengan Kebohongan Meskipun Disini Capricorn Memiliki Banyak Pengagum Saat Ini Tetapi Kedepannya Pengagum Hanyalah Pengagum Capricorn Disini Hanya Menggandeng Orang Orang Yang Tidak Penuh Dengan Drama Ya Ini Saya Lihat Perubahan Capricorn Cukup Positif Ya Oke Capricorn Tetaplah Humble Ya Itu Pesannya Dan Belajar Terus Ya Baik Saya Fikir Cukup Sampai Disini Semoga Bacaan Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Comment Share Nantikan Video Selanjutnya Untuk Personal Reading Berbayar Nomor Masab Saya Ada Di Deskripsi Video Ini Thank you For Watching Capricorn Bye Bye